Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Berbagi kasih Wakapolda Papua bersama pejabat utama mengunjungi kampung Hobong dan Yoboi di Sentani, Kabupaten Jayapura. Wakapolda Papua Brikjen Pol Ramdhani Hidayat didampingi sejumlah pejabat utama Polda Papua meninjau kampung Hobong dan kampung Yoboi di distrik Sentani, Kabupaten Jayapura belum lama ini. Menggunakan speedboat milik Satpol Airud Unit Danau Sentani, rombongan Wakapolda Papua yang tiba di dermaga kampung Hobong dan mendapat sambutan hangat dari Kepala Kampung Hobong Abraham Kabei. Kepala Kampung Hobong mengucapkan selamat datang sembari sedikit menyampaikan keresahan masyarakat kampung Hobong yang mana masih banyak remaja yang mengkonsumsi minuman keras. Merespon hal tersebut Wakapolda mengatakan pihaknya dalam hal ini Satpol Airud Polres Jayapura dan Satpol Airud Unit Danau Sentani akan lebih sering melakukan patroli dan memberikan himbawan agar tidak mengkonsumsi minuman keras, terutama minuman lokal karena hal tersebut dapat membahayakan diri. Di akhir kunjungan, Wakapolda juga memberikan sembako secara simbolis yang diterima oleh Ondofolo atau orang yang dituahkan di Kampung Hobong, Yunus Pitibo. Usai meninjau Kampung Hobong, Wakapolda beserta rombongan bertolak menuju Kampung Yoboy. Setibanya di Yoboy, rombongan disambut dengan penampilan peragaan alat musik khas Kampung Yoboy. Dalam kesempatannya, Wakapolda mengatakan kunjungan ini merupakan kali pertama dirinya selama menjabat dan berada di Papua. Ia juga menghimbau kepada generasi muda di Kampung Yoboy untuk menjauhi minuman keras demi kesehatan dan keselamatan bersama. Saya pesan pada bapak, mama, adik-adik kalau bisa, kalau menjari minuman keras. Khususnya yang kunjungan lokal. Karena itu berbahaya, tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Kampurannya tidak ada. Mungkin sedikit langsung jari. Seperti itu. Ya lebih bagus, makan pinang. Fredino Bobai, News Jepura, melaporkan.